Intro Usia 20-an, main di luar negeri, pemain bola voli Surabaya Bin Samator, comeback di Proliga 2023 Surabaya Bin Samator akan tampil dengan sekuat berbeda di Proliga 2023 Agil Angga Anggara akan temani pemain voli muda Surabaya Bin Samator di Ajang Proliga 2023 Skuat Surabaya Samator yang berstatus anggota polisi berlaga di Proliga 2023 di bawah bendera Jakarta Bayangkara Presisi Pemain senior Surabaya Bin Samator yang berstatus polisi menyisakan Rifan Nurmulki dan Agil Angga Anggara Yang mantap membela klub bola voli asal Jawa Timur Di dominasi pemain muda Surabaya Bin Samator akan mengandalkan setter asing asal Brazil, Paolo Lamonir Sementara pemain asing Surabaya Bin Samator lainnya akan menduduki posisi outside hitter yaitu Luka Favik Duet Paolo, Lamonir dan Luka Favik di Proliga 2023 patut dinantikan Penggemar Surabaya Bin Samator Di antara daftar nama pemain Surabaya Bin Samator ternyata ada sosok pepoli muda yang telah menghabiskan kontrak dengan klub luar negeri selama dua musim Yaitu Agang Wardoyo Outset hitter dengan tinggi badan 180 cm Tersebut telah membela Corvacan Sport Dan kultur klub tim bola poli asal UII Agang Wardoyo berseragam Corvacan Sport dan kultur klub selama musim 2020-2023 dan 2021-2022 Pusik kembali ke Indonesia Agang Wardoyo Agang Wardoyo pilih membela Surabaya Bin Samator Tak sendiri Agang Wardoyo ditemani Kaulau Nur Hidayat selama dua musim di periode yang sama Pada gelaran Proliga 2023 Kaulau Nur Hidayat dikabarkan akan bela tim Jakarta BNI 46 bersama Sigit Ardian dan kawan-kawan Sementara itu nama Agang Wardoyo didaftarkan sebagai Libero Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 Itulah update informasi terbaru tentang persiapan Proliga 2023 Untuk itu tetap subscribe channel segala olahraga TV memberikan informasi segala olahraga Baik lokal maupun nasional dan internasional